Setiap tahun, banjir besar telah merenggut ratusan nyawa, ditambah lagi gagal panen karena tanah sudah tak dapat air. Dampak daripada pendampangan hutan terhadap tirusi dan sedimentasi adalah sangat dramatis. Saat membangun atau mengerjakan fisik yang menelan biaya puluhan miliar rupiah. Ibaratnya hutan ini merupakan sebuah karet busa. Indonesia memiliki berbagai keinggahan alam yang paling indah di dunia dan juga menyimpan kekayaan alam yang sangat bernilai. Negara kita memiliki luas hutan hujan terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi jenis-jenis satwa liar yang jadi misteri di dunia namun sedang terancam kehidupan ini. Setiap hari kita kehilangan sejumlah besar dari kekayaan ekologis yang unik ini. Setiap hari itulah kayu hutan ditebang dan dijual melewati pelabuhan-pelabuhan besar. Dan masih banyak lagi yang digunduli untuk melapangkan jalan untuk bisnis-bisnis besar. Perkebunan kelapa sawit misalnya. Tetapi berapa harga yang dibayar oleh masyarakat Indonesia? Seakan-akan lumrah bila setiap tahun negeri kita dilanda bencana gara-gara kelebihan atau kekurangan air. Banjir besar telah merenggut ratusan nyawa ditambah lagi gagal panen karena tanah sudah tak dapat air. Sudah sering kita mendengar bahwa bencana-bencana adalah akibat dari menguras sumber daya hutan kita. Dan hutan berfungsi untuk menatap pergerakan air di tanah. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi negara kita. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana sebenarnya hutan bekerja. Dan kita juga perlu tahu bagaimana mencari solusinya. Mari kita tanyakan kepada bakarnya. Sehatnya tidak sederhana karena selain masalah ini agak kompleks. Juga pada kasus-kasus tertentu belum banyak informasi tentang hal ini. Namun saya mencoba untuk menjelaskan hal ini tersebaik mungkin. Untuk itu saya menjelaskan tentang dasar-dasar hidrologi dulu. Hmm, kayaknya saat yang tepat untuk memahami soal hidrologi. Mudah-mudahan sih nggak susah. Pada dasarnya seluruh air yang ada di muka bumi ini berasal dari curah hujan. Kita bersyukur bahwa Indonesia ini dikarenai dengan curah hujan yang sangat tinggi. Contohnya misalnya di Jawa ini rata-rata curah hujan per tahun sebesar 2.500 mm. Namun sayangnya sebesar curah hujan yang ada ini turun pada periode yang cukup pendek. Suara hujan yang jatuh di muka bumi ini mengalir menuju laut mengikuti cekungan cekungan yang ada di muka bumi yang dibatas oleh punggung-punggung bukit. Aliran sungai yang menuju ke laut yang diatur oleh kondisi cekungan sungai itulah di yang disebut dengan daerah aliran sungai atau das. Das lumayan juga. Salah satu pengaruh hutan yang sangat penting adalah pengaruhnya di dalam pengaturan rata air. Ibaratnya hutan ini merupakan sebuah karet busa yang bisa menyerap air yang sangat besar pada waktu musim hujan. Dan air itu dialirkan setelah perlahan pada waktu musim hujan. Efek ini adalah yang disebut dengan efek karet busa atau stunt efek. Wah, jadi kalau selama ini hutan kita kenal sebagai paru-paru dunia, mungkin sekarang untuk Indonesia lebih baik kalau disebut sebagai karet busanya Indonesia. Saat ini aku bersedih menangisi perginya sahabat yang telah lama meneduhi rumahku. Memberi air untuk ku nikmati, memberi ku hidup, hujan ku. Oke, saatnya kita dengar lebih banyak lagi. Hutan memerlukan lebih banyak air dibandingkan dengan tanaman lain. Sehingga pada saat hutan itu ditebang, maka air yang seharusnya digunakan oleh hutan tadi akan tersedia dalam tanah dan mengalir ke sungai sehingga akan meningkatkan jumlah air pada das itu. Wah, jadi bingung nih. Ini memang banyak dianggap orang membingungkan. Karena yang terjadi sebenarnya begini. Setelah hutan ditebang, biasanya diikuti oleh penggunaan-penggunaan lahan yang lebih buruk dalam menyerap air daripada hutan. Sehingga pada saat terjadi hujan besar, maka kemampuan tanah menyerap air itu lebih kurang daripada hutan. Sehingga terjadi ada permukaan, menimbulkan banjir dan sebagainya. Dan pada saat inilah kita katakan bahwa efek air daripada hutan telah hilang. Oh, masuk akal sekarang. Memang susah untuk air meresap ke asfal, baton, atau tanah yang padat. Itu bukan satu efek atau akibatnya. Yang paling penting, fungsi hutan itu antara-an adalah melindungi tanah dari irusi. Sehingga pada saat hutan ditebang, akan terjadi irusi yang sangat besar. Sehingga musah kita mengesil. Yang artinya, kemampuan tanah memegang air itu terkurang. Biasanya pada tegaan hutan, itu akan terbentuk serasah dan tumbuhan bawah yang sangat baik. Yang mempunyai kemampuan proteks yang baik sekali terhadap pukulan air hujan. Demikian juga pada hutan terjadi perangkalan yang cukup intensif, cukup banyak. Sehingga mampu melindungi tanah dari pempasang dan pertemuan. Fungsi hutan seperti ini sangat penting sekali untuk wilayah berbukit dan berbunung sepertinya Jawa Barat. Indonesia memiliki banyak wilayah pegunungan. Jadi efek karet busa ini pasti sangat penting di hampir seluruh provinsi kita. Dalam kondisi daerah di hutan yang berhutan, besarnya erosi itu sekitar 250 kg per hektare per tahun. Namun sebab hutan lujut tebang, itu bisa meningkat sekitar puluhan ton per hektare per tahun. Namun itu semua juga tergantung dari kondisi tanahnya, kedalaman tanahnya, kondisi virus, dan kondisi-kondisi lainnya. Secara umum, dampak daripada pendampangan hutan terhadap erosi dan sedimentasi adalah salah dramatis. Tidak diragukan lagi kalau hutan memang sumber daya penting bagi kita. Di banyak kasus, hutan sangat penting untuk melindungi kita dari banjir dan kekeringan. Sekalipun saat banjir tidak terlalu besar dan mengancam nyawa, biasanya orang-orang yang hidup di wilayah hilir terpaksa membayar ongkos yang besar. Lihat saja, contoh dari hutan di kawasan Taman Nasional Kerinci 11 di Sumatera. Taman Nasional itu merupakan wilayah dataran tinggi, kegunungan. Yang mana fungsinya? Sangat besar sekali untuk manajemen gas tersupply tata air yang ada di kairan bawahnya. Seperti yang ada di Jambi, gas datang hari. Menjadi kismen area yang utama ada di dalam Taman Nasional Kerinci 11. Kemudian ada di Sumatera Selatan. Gas musih, itu juga hulunya ada di Taman Nasional Kerinci 11. Besarnya peranan Taman Nasional Kerinci 11 saat ini tengah menghadapi ancaman yang tak kalah besarnya. Ancaman yang terbesar, yang terkait dengan kelas varian das, yang utama adalah...